Jauh-jauh mencari ketenangan, sepertinya yang kamu butuhkan saat ini hanya perlu berdamai dengan kenangan. Sesulit-sulitnya buat sembuh, rasanya pulang ke rumah sendiri adalah jawaban dari semua obatnya. Bukan rumah yang itu, tapi rumah yang isinya hanya kamu dan dirimu sendiri yang paham. Tentang bagaimana caranya merelakan dan melepaskan yang kadang tidak harus diikhlaskan. Kamu bohong kalau misalnya kamu bilang sudah ikhlas. Seseorang yang sudah benar-benar menerima lukanya tidak akan pernah membahas lukanya lagi kepada siapapun. Jadi kamu kalau masih suka mengeluh, suka menyesal yang sudah-sudah, bahkan suka menceritakannya lagi kepada orang baru, tandanya kamu masih belum ikhlas. Tandanya kamu masih belum bisa berdamai. Mungkin, kalau tidak dijatuhkan dulu, kamu akan selamanya lupa bahwa ini cuma dunia, ini cuma hidup, yang skenario-nya sudah diatur sama Tuhan. Kita hanya memerankan, tidak berhak menyalahkan. Kadang memang ketika kita meminta bahagia, Tuhan justru beri kita luka. Agar ketika bahagianya benaran datang, kita tahu bagaimana maknanya dan cara mensyukurinya. Tuhan baik tahu. Cuma kadang, kita yang jarang paham bahwa Tuhan itu baik. Sesekali coba lihat dirimu. Berapa kali patah hati? Yang padahal, Tuhan sudah jelas-jelas memintamu buat jangan terlalu berharap dengan manusia. Jangan mengharapkan kebaikan dari manusia. Karena kadang Tuhan cemburu sama kita. Soalnya kalau kita menangis, yang kita cari bukan Tuhan, tapi malah manusia lain. Yang padahal manusia di bumi tidak ada yang benar-benar peduli. Kadang mereka hanya ingin tahu. Tidak sepenuhnya benar ingin membantu. Sia-sia kita jadi manusia baik, kalau kita tidak pernah punya hubungan baik dengan Tuhan. Sia-sia kita berdoa, kalau kita masih selalu ragu dengan keputusan Tuhan. Sekali lagi, jangan cari bahagia. Tapi carilah ketenangan. Yang dimana kamu bisa menyukuri hidup untuk satu hari lagi di bumi. Sesederhana. Masih diberi nafas saja itu sudah luar biasa. Berhenti menggantungkan diri pada manusia. Mulailah menceritakan apa-apa yang membuatmu lelah kepada Tuhan. Siapa tahu Tuhan bisa bantu. Bukankah, masalahmu itu hanya sebagian kecil dari kehendak Tuhan yang tidak mungkin tidak ada jalan keluarnya. Kamu hanya perlu menjadi manusia baik. Maka semuanya akan tenang. Kamu hanya perlu sabar. Dan sekarang, biarkan tangan Tuhan yang bekerja.